Sekarang kita akan mendimukkan bagaimana cara menggunakan mikroskop untuk pemeriksaan sediaan yang diwarnai. Apakah itu pewarnaan gram, pewarnaan jenisen, pewarnaan kimsang, atau yang lain. Contoh di sini kita akan dimukakan mengenai apusan darah tepi, ataupun apusan sum-sum tulang. Juga ini apusan sputu dengan pewarnaan jenisen. Prinsipnya atau perbedaan dengan pemeriksaan sebelumnya, dengan pemeriksaan basah, yaitu ada di kondensurnya. Kalau tadi kondensur kita minimalkan, kalau ini kondensur kita maksimalkan. Kemudian diaprama akan kita buka sesuai dengan perbesaran lensa objektifnya. Sekarang kita mulai. Preparat kita ambil dulu. Pada saat mau akan memasang preparat, pastikan bagian yang ada sampel di bagian atas, jangan terbalik. Juga kita tidak bisa memakai perdoman tulisan. Jadi pastikan, jika ada tutup cover glass, maka bagian cover glass seperti ini akan selalu ada di atas. Tetapi, jika tidak ada cover glass, maka kita bisa bagian yang doff, itu ada yang bagian darahnya, sedangkan yang bagian glossy itu adalah kaca. Artinya tidak ada sampel. Jadi sekali lagi, bagian yang doff itu merupakan bahan yang ada sampel, yang glossy itu kaca, tidak sampel. Jadi jangan terbalik. Jadi kita pasang seperti ini, menghadap ke atas. Untuk hapusan darah, saya lebih senang. Bagian kepala saya taruh di sebelah kiri, bagian ekor saya taruh di sebelah kanan. Sama seperti ini, juga sama tadi, kalau kita menggunakan yang ini. Bagian kepala saya taruh di sebelah kiri, bagian ekor saya taruh di sebelah kanan. Karena ini sediaan kering, kita pegang seperti ini sudah tidak apa-apa, berbeda tadi di main urin yang harus tegak. Kita pasang dulu, preparat. Sudah terpasang. Kemudian lampu, kita nyalakan. Ingat tadi posisinya minimal, baru kita tambahkan sesuai dengan keperluan. Untuk pemeriksaan BTA, pemeriksaan malaria, pemeriksaan parasit atau sel-sel darah, kita biasa memulai dengan lensa objektif 10 kali. Tetapi untuk sediaan patologi anatomi, bisa saja kita mulai di perbesaran 4 kali. Nah, sekarang saya akan mulai karena darah, saya akan mulai 10 kali. Lensa objektif saya pindah ke 10 kali. Oke, diafragma saya buka di 10 kali, sedikit. Kemudian, saya tadi sudah naik maksimum. Kemudian, mengatur preparat. Kita posisikan sumber cahaya tengah. Oke, sekarang sudah selesai. Saya akan mengamati awalnya seperti ini. Akan saya atur dengan cara menggerakkan lensa okuler, sehingga saya mendapatkan satu titik pengamatan. Nah, kalau sudah, selesai. Saya akan menaikkan meja preparat secara maksimum dengan makrometer, seperti ini gerakannya secara maksimum. Kemudian, saya turunkan pelan-pelan hingga saya mendapatkan gambaran sel-sel. Kalau sudah, baru saya atur mikrometernya untuk fokus. Nah, ini sudah dapat gambaran yang fokus di perbesaran 10 kali. Oke, setelah itu untuk mengamati sel-sel, kita butuh perbesaran yang lebih, yaitu di 400 kali, 40 kali, 10 kali. Kita pindah lensa objektifnya 40 kali, seperti ini. Meja preparat sudah tidak boleh kita naik turunkan atau makrometer, tapi kita cukup fokus mikrometer. Diaforma kita atur, kemudian kita amati mikrometer dengan mikrometer, tidak dapat gambaran sel-selnya. Oke, ini sudah selesai pengamatannya. Selanjutnya, jika kita akan menggambar atau menghitung sel, lakukan dengan cara kanan-kiri dengan knop yang bawah, atas-bawah, knop yang bagian atas. Oke, sudah selesai di perbesaran 400 kali, kita lanjutkan dengan 4.000 kali. Oke, yaitu dengan lensa objektif 100 kali, kita atur seperti ini, posisinya masih kuda-kuda begini. Kita berikan minyak emersi. Oke, diaframa ini ya, kita paskan dulu begini, klap. Diaframa perbesaran 100 kali, jadi 100-100. Kemudian kita fokuskan, makrometer sekali lagi tidak boleh naik turun, kita hanya mengatur mikrometer. Nah, ini pengamatan sudah dapat, sel yang akan kita cari, atau kita hitung, atau akan kita gambar. Oke, ini sudah selesai kita pengamatan di perbesaran 100 kali, eh 1.000 kali, maaf, dengan minyak emersi. Oke.